Selamat malam Power People Buat kamu yang baru gabung di Power Talk Inspira with yang on top Bersama saya Richie Wirjan Selamat malam buat kamu yang ada di Medan Palembang, Pekanbaru, Jakarta Bandung, Indah Mayu, Yogyakarta Semarang, Solo, Surabaya Den Pasar, Makassar, Banjarmasin Selamat malam buat kamu yang baru gabung Kamu lagi di jalan atau di rumah Saya punya dua narasumber malam hari ini Ada Pak Budi Mustopo Selamat malam Pak Budi Pak Budi Mustopo adalah asisten deputi Pengembangan kewirausahaan Deputi bidang pengembangan SDM Dan juga ada Mas Ludo L. Suparman Staff khusus deputi Pengembangan kewirausahaan Selamat malam Mas Ludo Saya mau tanya ke Pak Budi Pak Budi saya apa? Saya apa? Pak Budi, saya pengen nanya Kenapa penting Buat Kita semua disini perlu paham Pentingnya pengembangan kapasitas Buat SDM, KUM, KM Baik, terima kasih Selamat malam Program dari Kementerian Kooperasi Dideputi SDM itu Dalam pengembangan kapasitas SDM, KUM, KM Itu dilakukan dengan cara Pemasyarakatan dan pelatihan Jadi intinya memberi kepada masyarakat Berupa pelatihan-pelatihan terkait dengan kewirausahaan Artinya kita ingin masyarakat tuh bergairah gitu Berkembang, kewirausaha-wirausaha baru disuruh tanah air Dan biasanya kalau ngomongin pelatihan Itu kan berarti ada yang sisi yang kurang Betul gak? Makanya harus dilati, harus dikembangkan Biasanya yang dialami oleh para SDM Di UMKM ini apa Pak? Apa yang kurang dari mereka? Iya Salah satu materi yang sangat banyak pertanyaan itu Ketika masuk pada bagaimana para pengusaha mikro itu Pengusaha kecil itu Dia melakukan pembukuan atau pecatatan usahanya Oke Jadi dari pengalaman di lapangan ketika melakukan pelatihan-pelatihan Itu kan banyak aspek yang salah satunya terkait dengan Pembukuan, pecatatan, laporan keuangan itu Mereka sepertinya mudah didengar dan didapat Tapi mudah juga lupa Bahkan gak semudah apa yang disampaikan oleh instruktur Gampang diterima tapi besoknya sudah lupa Karena banyak aspek-aspek yang ya suku Kalau bicara akutasi kan gak gampang gitu Betul Makanya dengan kondisi itu Kemudian juga kita banyak masukkan dari pesawat pelatihan Karena kan jaman digital, jaman teknologi Kenapa gak kita difasilitasi untuk pembuatan suatu aplikasi Nah mengakomode permintaan itulah kita Menggandeng dari Pak Ludo dan ada satu lagi sebenarnya Memang gak bisa hadir disini Itu namanya Bu Ibu Lulu sebagai salah satunya Malam Belulu Malam Belulu Malam Belulu maaf ya Gak bisa dateng Jadi kita terbentuk sekali dengan Belulu dan Pak Ludo Ketika kita mewujudkan Bisa mewujudkan aplikasi yang Laporan akutasi usaha mikro yang sangat sederhana Sangat simpel dan semua orang bisa pakai dimana saja Dan itu Apa artinya dengan aplikasi ini Ini para pelaku usaha mikro itu dia Punya laporan keuangan Point pentingnya disitu ya Pak Laporan keuangan Karena gak semua pelaku usaha mikro itu Susah Karena dia asyik dengan usahanya Dia asyik dengan belanja barangnya Dia asyik dengan produksinya Dia asyik dengan penjualannya Karena kan pelaku usaha mikro hanya Biasanya sendiri Sendirian Oke Sehingga Ketika harus dia catat Dia lupa Bahkan kebanyakan tercecer Nah dengan aplikasi inilah Itu bisa di Melalui Apa Android ya Di headphone Dia bisa langsung melakukan percatatan Setiap transaksi yang Berjalan di usaha Iya Mas Ludo Kalau mau nanya kan Mas Ludo yang buat nih Sebetulnya ya Kalau saya boleh bilang Tadi juga udah ada iklannya Ya kan Bicara soal mikro Sempat disinggung tadi sama Pak Budi juga Tapi Kalau dari Mas Ludo sendiri gitu ya Kenapa Aplikasi ini tuh jadi sangat penting Buat para pelaku SDM dan juga UMKM ini Oh Kalau dibilang penting gak penting ya Kalau ditanya sama UMKM Awalnya mereka bilang gak penting Iya Tapi katanya lama-lama Lambat kelaun Ternyata pun bukan itu penting Iya Ternyata setelah Mereka mau naik kelas ya Misalnya Mereka pengen 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 berkembang usahanya Butuh Investor Mereka tidak bisa membuktikan itu dengan Apa namanya Laporan keuangan yang bagus gitu ya Ya Nah disini Inti dari Lami Kuro ini adalah Mereka tuh melakukan pencatatan Betul Yang penting mencatat aja Yang penting mencatat Mencatatnya susah kah? Enggak Gampang banget diarahkan dengan Gampang banget diarahkan dengan Apa Dengan step-step ya Step-stepnya pun Sangat-sangat sederhana dengan mudah dipahamin Ujung-ujungnya Mereka punya laporan keuangan Bayangkan UKM Tiba-tiba bisa punya laporan keuangan Ya Dan itu pun Apa Kita mengikuti kaedah standar akutansi ya Standar akutansi Kalau yang kita pakai itu SAK EMKM Walaupun si pengusaha ini Pengusaha pemula ya berarti ya Dia sendirian Dia gak punya background apa Gak pernah denger soal keuangan Gak pernah belajar Itu bisa pakai Lami Kuro Betul sekali Itulah yang kita arahkan Tapi memang begitu Iya Dari aplikasi ini Yang penting mencatat Yang pentingnya itu mencatat Yang penting mencatat ya Yang penting mencatat ya Masalah nanti Dikonversi perhitungannya kayak gimana Tapi penting kita sebagai pengusaha dan pemakai Kita harus catat Iya Oke Sip Saya tahan dulu Karena abis ini Saya mau ngajak Juga Power People Kalau kamu punya pertanyaan tentang Keuangan Bisa ngomongin soal pengembangan bisnismu Juga bisa Langsung saja Whatsapp di 089676 892 892 Sekali lagi Whatsapp di 089676 892 892 Telepon juga bisa 0800 140 9191 Jangan kemana-mana Karena abis ini kita akan balik Ngobrol bareng Mas Ludo dan Pak Budi Tetap di PowerTalk InspiraWid Yang otok Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati